Intro Saudari-saudara yang terkasih Saya akan mengawali homili pada hari ini Dengan satu kata kesel sederhana Tentang apa yang baru saja kita dengarkan Yaitu tentang peristiwa perubahan wujud Tuhan Yesus di atas gunung Bersama dengan dua tokoh besar bangsa Israel Yaitu Musa dan Elia Peristiwa yang terjadi di atas gunung Tabor ini Ketika Yesus berubah rupa disebut dengan peristiwa transfigurasi Karena yang berubah adalah sosok Yesus Figur Yesus yang tadinya dilihat oleh para murid Petrus, Yohanes, dan Jakobus Sebagai orang biasa Berubah menjadi suatu pribadi Yang berkilauan yang hadir bersama dengan dua tokoh besar bangsa Israel Lainnya yang sebetulnya secara timeline waktu Secara kronologi waktu Mereka sudah tidak ada di dunia ini Tetapi pada saat itu Yesus hadir bersama dengan Musa dan Elia Sedang berbincang-bincang Pertanyaannya adalah Mengapa para murid harus mengalami itu Mengapa dan bagaimana caranya para murid bisa menyaksikan Perubahan rupa Tuhan Yesus Bersama dengan Musa dan Elia Di atas gunung ketika mereka sedang berdoa Sebetulnya yang berubah adalah Tuhan Yesus Dan para murid sebetulnya diajak berdoa Tetapi seperti biasa mereka ketiduran dan meninggalkan Tuhan Yesus berdoa Dan yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus sebetulnya Dalam peristiwa transfigurasi tersebut Bukanlah tentang apa dan bagaimana Atau kenapa para murid harus menyaksikan itu Tetapi sebetulnya dalam peristiwa itu Tuhan Yesus punya dua tujuan Yang pertama adalah menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memang mendapat perkenanan dari Allah Sehingga peristiwa itu menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus Sebagai pribadi yang luar biasa Dan yang kedua sebetulnya hendak Melihat bagaimana para murid Mempunyai kesetiaan Mempunyai komitmen yang sama Ketika beberapa waktu ke depan Peristiwa yang dilihatnya ini sebagai suatu peristiwa penghiburan Peristiwa yang menyenangkan Apakah sama juga akan mereka lakukan Ketika Tuhan Yesus berada di puncak gunung yang lain Yaitu gunung Golgotha atau gunung Kalvari Maka saudara dan saudariku yang terkasih Yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa transfigurasi ini adalah persiapan Untuk selanjutnya mereka akan menyaksikan sang guru Tuhan Yesus itu sengsara dan wafat Maka tadi dikatakan peristiwa transfigurasi ini mengawali Bagaimana nanti Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem Untuk mengawali peristiwa sengsara Penderitaan wafatnya di kota Yerusalem itu sendiri Dan oleh karena itu Tuhan Yesus seakan-akan mau berpesan bahwa Jangan terlalu senang dulu Jangan terlalu terlena dulu dengan pengalaman yang memberikan mereka penghiburan Memberikan mereka penguatan Karena bisa bertemu, berjumpa dengan dua tokoh besar bangsa Israel itu Yaitu Musa dan Elia Maka Tuhan Yesus sebetulnya hendak menekankan kepada para murid yang hadir disitu Jangan senang dulu Jangan gembira dulu, jangan terlena dulu Karena peristiwa yang kalian alami itu Memiliki konsekuensi bahwa Di masa yang akan datang Di masa yang akan selanjutnya Di hari-hari ke depan Kalian akan mengalami peristiwa Yang berbalik 180 derajat Ketika kalian mengalami masa yang menyenangkan pada saat itu Apakah kalian juga nanti akan tetap setia pada Tuhan Yesus Kurang lebih yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus Kepada tiga murid yang menyertainya adalah Demikian Maka yang justru harus menjadi fokus perhatian adalah Para murid harus tetap setia Para murid harus tetap komitmen Tetap setia dan tekun dalam perjalanan sang guru Yang akan memasuki kota Yerusalem itu Yang akan menderita itu Beberapa waktu ke depan Maka saudara dan saudariku yang terkasih Warta Injil yang kita dengarkan pada hari ini Juga kiranya tetap relevan Tetap aktual untuk kita Kita diajak belajar dari tokoh Petrus Yang seakan-akan gembira Tetapi sebetulnya ekspresi kegembiraannya itu Yang menawarkan mendirikan tiga kemah Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia itu Sebetulnya itu adalah ekspresi spontanitas saja Karena tidak tahu harus berbuat apa saking senangnya Maka Tuhan Yesus sebetulnya mau Menunjukkan kepada mereka Bahwa kenyataannya pada saat Tuhan Yesus ditangkap Pada saat Tuhan Yesus diadili Pada saat Tuhan Yesus nanti menjalani jalan salibnya Perasaan yang sama pada Petrus tidak ada Boroboro menawarkan kemah Boroboro hadir bersama dengan Tuhan Yesus Kita tahu bersama peristiwa penyangkalan Petrus Merasa kenal dengan Tuhan Yesus saja tidak Maka itulah yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus Melalui peristiwa transfigurasi ini Ketika mengalami perasaan senang Mengembirakan, menguatkan, meneguhkan Petrus dengan sangat spontan menawarkan ini dan itu Karena apa? Karena merasa tidak ada ancaman Tetapi begitu ada ancaman Begitu ada hal-hal yang membuat Dia tidak nyaman Kita tahu bersama Petrus menyangkal mengenal Yesus Maka ketika kita juga diajarkan Atau ditawarkan bacaan Injil pada hari ini Kita juga diajak untuk merenungkan Perjalanan hidup kita masing-masing Apakah ketika kita merasa senang Ketika kita merasa gembira Kita akan mengatakan Ini pengalaman yang menguatkan Ini pengalaman yang meneguhkan Saya bersyukur, saya gembira, saya bersuwa cita Itu sudah umum Tetapi apakah pada saat kita berada di titik kehidupan Yang mungkin menyulitkan Penuh perjuangan Penuh godaan Penuh cobaan Apakah kita akan tetap setia Apakah kita juga tetap akan tekun Untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan Apakah ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mengecewakan Peristiwa kegagalan Peristiwa yang menyedihkan Apakah kita juga tetap akan berkata Ini adalah penguatan dari Tuhan Ini adalah pembelajaran dari Tuhan Atau malah sebaliknya Apakah kita sibuk menyalahkan keadaan Apakah kita sibuk menyalahkan kanan dan kiri Atau juga mungkin bahkan Kita menyalahkan Tuhan Mengapa harus saya yang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan ini Maka saudara dan saudariku Hal ini menjadi refleksi dan permenungan bagi kita Apakah kesetiaan kita terhadap Tuhan Apakah komitmen kita kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata Sungguh-sungguh dapat terlihat kualitasnya Ketika kita mengalami masa-masa yang menyulitkan Maka ini menjadi pertolongan juga bagi kita untuk merefleksikan Sejauh mana kualitas diri kita Sejauh mana kualitas iman kita dapat terlihat Bukan justru pada saat-saat yang menyenangkan Tetapi justru pada saat-saat yang penuh kesulitan Penuh cobaan dan juga penuh tantangan Pada saat itulah kita lihat bersama-sama Kita teliti batin kita bersama-sama Apakah kita cukup setia Apakah kita cukup beriman dan punya komitmen terhadap Tuhan Atau malah sebaliknya Semoga ini menjadi suatu bekal perjalanan kita Dalam menjalani masa prapaskah ini Dalam menjalani masa retret agung ini Yang justru seharusnya kita lihat ke dalam diri kita Terutama untuk melihat bagaimana relasi kedekatan kita dengan Tuhan Entah itu pada saat yang menyenangkan Atau juga pada saat-saat pengalaman yang mungkin kurang mengenakan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati